Tengah dampak berkepanjangan akibat pandemi dan juga tantangan global, mulai dari perang, konflik yang berakibat pada harga-harga bahan pokok yang naik dan juga harga energi yang tinggi, pembangunan infrastruktur nasional tetap dan terus berjalan. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah bersama kami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadimun Jodoh. Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oke, bicara soal evaluasi pada semester 1 2022, Pak. Di bidang infrastruktur, apa yang sudah dievaluasi dari Kementerian PUPR? Kami di Kementerian PUPR, diamanai tahun 2022 ini untuk melaksanakan pembangunan transportasi jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, air minum, perumahan, sanitasi, pasar, juga beberapa sekolahan dengan 110 triliun rupiah. Saat ini progresnya sekitar 41 persen. Berarti selama semester 1 2022 nih, Pak, proyek-proyek apa saja yang sudah diresmikan, boleh disebutkan mungkin beberapa di antaranya? Beberapa di antaranya, pertama tentu jalan-jalan tol yang kita sudah resmikan, kemudian sebentar lagi akan ada, di tahun ini ada 9 bendungan yang akan diresmikan, tahun 2022 ini. 2022 ini. Tapi sampai dengan 2 Agustus ini, ini September, Oktober nanti mulai kita resmikan di 9 bendungan. Jalan tol kita sudah resmikan di tahun ini, ada yang secara resmi diresmikan oleh Presiden, ada yang sudah kita operasikan biasa, seperti Serpong, Balaraja, itu sudah kita operasikan. Kemudian Cibitung, Cilincing, itu yang panjang, 30 km kalau nggak keliru, itu menunggu jadwal Bapak Presiden untuk bisa segera diresmikan. Anytime beliau ada waktu akan bisa diresmikan. Kemudian air minum, kemudian rusun-rusun yang sudah kita resmikan, baik itu untuk ASN, untuk BPKP, untuk Pondok Pesantren, sudah beberapa resmikan. Oke, kalau dilihat dari semester 1 2022, tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh Kementerian PNPR? Saya kira seperti halnya yang lain apa, dengan program kerja yang lain, pasti kita ini, seperti sering disampaikan oleh Buk Menteri Keuangan, oleh Bapak Presiden, ketidakpastian tentang ekonomi global. Oke, Alhamdulillah kita tidak masuk di dalam resesi, bahkan ada pertumbuhan 5,44 persen. Namun bukan berarti kita itu dalam kondisi normal, karena ini masih ada ketidakpastian, seperti halnya karena kenaikan harga BBM, yang pasti menjadi beban APBN untuk bisa menahan agar tidak membebani rakyat. Itu tantangannya ya Pak? Tantangannya itu juga ada dampaknya, kenapa progres kita baru 41 persen. Karena saya dalam sidang Kabinet Pariporna bulan lalu, Bapak Presiden minta untuk mempertahankan 5,44 persen pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah harus segera dipercepat. Setelah saya cek ke lapangan, dengan para dirjen, ternyata ada pelambatan. Kenapa? Karena ada indikasi apa kenaikan BBM industri, yang hampir dua kali lipat pada saat mereka melakukan tender, tender dini bahkan pada pelan lalu, kita lakukan tender dini pada bulan November, dengan harga BBM sekitar 11-12 ribu, sekarang kenaikannya sudah sampai 18 ribu untuk BBM industri, bukan subsidi. Nah ini kemarin, ini yang menyebabkan sedikit pelambatan untuk para jasa konstruksi di Kementerian PUPR dan perhubungan. Tadi Bapak sudah menyebutkan, salah satu problemnya adalah BBM, yang harganya naik, kemudian kalau kita lihat di masyarakat, memang bahkan terjadi kelangkaan begitu. Masyarakat cukup sulit ini, mendapatkan BBM baik yang bersubsidi maupun yang tidak. Nah ini pengaruhnya terhadap industri konstruksi atau pembangunan infrastruktur, ini seperti apa Pak? Ya tadi, agak sedikit pelambatan, namun Alhamdulillah, hari Jumat yang lalu, rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi, bersama Ibu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian, ada satu keputusan, bahwa khusus untuk jasa konstruksi pemerintah, terutama di Kementerian PUPR dan perhubungan, akan ada kebijakan eskalasi. Namun, eskalasinya bukan on top dari alokasi anggaran di Kementerian. Jadi, kami ditugasi untuk mengoptimalisasi DIPA Kementerian PUPR untuk bisa melakukan eskalasi untuk harga BPR. Caranya, nanti dari Pertamina akan menurunkan harga, tapi sampai ke harga keunomian, dengan nol, apa istilahnya, margin. Sedangkan kalau nanti tender itu sekitar Rp12.000, kalau nanti dinolkan margin Pertamina menjadi Rp15.000, Insya Allah, yang Rp3.000 itu menjadi tanggung jawab Kementerian untuk mencarikan anggaran optimalisasi DIPA masing-masing menjadi eskalasi. Ini menjadi salah satu upaya agar di tengah tantangan yang terjadi, yakni BBM, pembangunan infrastruktur tetap terus berjalan. Semua harus sharing the burden. Tidak bisa kami, kami harus disediakan gini, saya kira itu tidak wise, tidak bijak tanah, tapi kami ikut menanggung ketidakpastian ini, Pertamina juga bisa, itu sudah, Alhamdulillah Pertamina sudah bisa menurunkan harga, kami juga harus optimalisasi dari DIPA yang sudah diamanakan kepada kami. Butuh kerjasama ya Pak ya? Ya, itu harus, harus kuat sekali. Ya, kerjasama dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada yang boleh, tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Kalau dari Kementerian PUPR sendiri, strategi-strateginya agar tetap menyediakan lapangan kerja di tengah masyarakat, terutama saat ini memang dampak pandemi ini masih terasa, dampak ekonominya. Apa-apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat? Seperti hanya pada saat pandemi dulu, padat karya kita galakkan lagi. Jadi yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara padat karya, sementara mesin-mesin kita istirahatkan, dilakukan padat karya dulu untuk bisa memberi lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Contohnya, rehabilitasi irigasi, yang biasanya pakai eskavator, bisa sementara ini eskavatornya diistirahatkan, dijadikan padat karya. Pembangunan drenasa dan nasa jalan, kita pakai padat karya. Kita juga bikinkan program pengecatan jembatan. Jembatan bukan berarti kita mengada-ada, tapi karena jembatan itu juga perlu dipelihara dari karat dan sebagainya. Untuk bisa menjaga karat itu, kita harus lakukan dengan galvanisasi, kemudian kita cat. Nah, itu dengan padat karya. Saya kira padat karya tunai, kita gerakkan kembali untuk bisa menyanggah daya beli masyarakat. Agar tetap tersedia juga lapangan kerja di tengah masyarakat, meskipun pandemi berlangsung, masih terus terjadi seperti itu. Sekarang bukan karena pandemi, pandemi memang sedikit sekarang ini mengisaratkan pergerakan yang tidak sebebas. Kita sekarang lepas masker karena di ruang terbuka dan kita jaga jarak. Nah, untuk konstruksi juga gitu. Kalau dulu lebih ketat, sekarang pandemi karena agak longgar, dia akan dilonggarkan. Yang sekarang ini kita mengantisipasi ketidakpastian ekonomi ini. Sebelum kita lanjut perbincangannya, kita jeda dulu sejenak, Pak Menteri, tetap bersama kami di Economic Update CNBC Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.